ashadu ashadu anla anla ilaha ilaha ilallah wa ashadu wa ashadu anna hannah muhammad muhammad dua rasulullah oke lulus semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-temanku sekalian selamat datang dan jumpa kembali di asbik channel semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dipermudahkan segala urusan kita oleh Allah amin amin ya rabbal alamin di kesempatan kali ini saya akan menayangkan dan juga mereaksen sebuah video dari seorang murtadin yakni Saifuddin Ibrahim yang katanya dia sudah tidak betah lagi di Amerika dan dia menyesal karena dia masuk ke agama Kristen artinya dia menyesal karena dia itu murtad dan apakah Saifuddin Ibrahim ini sehat? kalau masih sehat-sehat saja berarti masih bisa menghibur kita semua ya kita jadikan hiburan saja ya teman-teman statement dari Saifuddin Ibrahim seandainya pun dia tetap menghujat dan menista agama Islam sekali kita jawab maka hujatan dan fitnahan serta penistaannya justru akan menjadi blunder bagi si Saifuddin Ibrahim terbukti dengan selama ini ya banyak sekali video-videonya yang direaksen oleh channel-channel muslim mengenai penistaan dan fitnah-fitnahnya kena tampol cukup memakai dalil ayat bibel yang ada di dalam kitab sucinya baik tak usah lama-lama lagi teman-teman yuk kita simak apa saja yang dikatakan oleh si Saifuddin Ibrahim ini dalam kondisi apapun sehingga saya sangat percaya dengan janji Tuhan memang selama saya mengikuti Kristen ini enggak ada bahagianya secara duniawi secara daging kedagingan itu enggak ada enaknya sampai masuk penjara sekarang di Amerika orang Indonesia tetap rindu dengan negaranya sendiri tempat kelahirannya tetapi tidak ada kebahagiaan yang luar biasa seperti sekarang ini hari ini ketika saya berbicara dengan bebas firman Tuhan saya berbicara dan menjelaskan Alkitab dengan leluasa tanpa takut sedikitpun ditangkap memang penderitaan tetapi firman Tuhan itu adalah kemerdekaan firman Tuhan itu adalah kemuliaan hidup bagi setiap murtadin coba anda datang dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah sudah enggak akan laku daganganmu walau kamu jajakan kamu obral tetap enggak laku ya coba anda datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti blablabla itulah janji manis seorang Saifuddin Ibrahim dan juga para muridnya para murtadin tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang dialaminya setelah dan sebelum dia mengatakan bahwa selama dia mengikut Kristen ya artinya setelah dia murtad dan masuk Kristen tidak ada dia merasakan kenikmatan dunia jadi selama ini bergeser dari tujuan awal si Saifuddin Ibrahim ketika dia masuk Kristen kan bertujuan ingin mencari harta benda duniawi kedudukan pangkat jabatan tetapi harta benda itu semua tidak didapatkannya dan akhirnya ya hanya seperti ini dia menyesal masuk Kristen dan poin yang kedua dia katakan di Amerika dia sudah tidak petah lagi karena apa mungkin sebagai berbagai faktor yang ada mungkin faktor kangen terhadap istri kangen terhadap anaknya atau bisa jadi kangen di Amerika sekarang dia kedinginan dan lato-latonya butuh kehangatan sehingga untuk kesekian kalinya Saifuddin Ibrahim ini terpaksa harus ngomong lagi ya sebenarnya dia sudah tidak kerasan lagi di Amerika dia ingin pulang ke Indonesia tetapi ada faktor yang membuat dia tidak berani pulang ke Indonesia ya semua sahabat sudah tahu lah ya faktor karena hotel Prodio itu yang sangat ditakuti oleh si Saifuddin Ibrahim ketika ingin pulang ke Indonesia dan lalu Saifuddin Ibrahim menghibur diri dia merasa sok bahagia dia berpura-pura bahagia dengan bercerita keadaannya sekarang di Amerika bebas-bebas mengabarkan firman Tuhan katanya kan seperti itu ya tetapi yang selama ini kita lihat si Saifuddin Ibrahim ini bebas menghujat agama Islam bebas mencomot ayat Al-Quran dan lalu memelintir tetapi si Saifuddin Ibrahim ini memang dasar tukang putar balik dia itu sangat handal untuk memutar balikan fakta handal untuk menghujat atau menistakan agama Islam tetapi dikatakan jadi Amerika bebas mengabarkan Injil padahal kebebasan itulah yang membuat si Saifuddin Ibrahim semakin menderita di dunia apalagi nanti di akhirat tinggal nunggu azab aja ya baik teman-teman kita tinggalkan dulu Saifuddin Ibrahim si tukang halu ini tukang ibul dulu ya dia menyesal ketika masuk Kristen tidak mendapatkan apa yang dia impikan dan dia kangen ingin pulang ke Indonesia tetapi tidak bisa dia lakukan kita tinggalkan ini terlebih dahulu manusia halu yuk kita tampilkan update Mu'alaf terbaru beberapa minggu yang lalu Alhamdulillah dari channel Mu'alaf Center Ayah Sofia ada seorang ibu-ibu yang baru masuk Islam atau baru bersyahadat dituntun langsung oleh mantan pendeta yakni Ustadz Kainama yuk kita simak bersama-sama videonya teman-teman Mami Sri Mindarti dengar Kainama ini anakmu ini bicara lalu ulangi tapi jangan terlalu cepat yang penting jelas karena nanti semua ini akan ditanya pada saat mati pada saat mati akan ditanya karena syahadat itu artinya bersaksi Mami bersaksi, Bunda bersaksi, ini saksinya nih nanti kalau diantara kita mati ditanya benarkah engkau menyaksikan Bunda Sri mengucapkan dua kalimat syahadat benar ya Allah aku ada disitu Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ash-Hadu Ash-Hadu An-La An-La Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa Ash-Hadu Wa Ash-Hadu An-La Hana Muhammad Muhammad Dua Rasulullah Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Pengasih Lagi Maha Pengasih Dan Panyayan Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Bahwa sesungguhnya Tidak ada Tuhan yang layak disembah Tidak ada Tuhan yang layak disembah Hanya Allah Hanya Allah Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah Bunda Sri kain apa dengan segala kerendahan hati mau tanya sama Bunda hari ini Bunda beragama apa Muslim takbir Allah takbir Bunda bunda lahir baru dihadapan Allah dihadapan Rasulullah dan dihadapan Islam Bunda bagaikan bayi yang baru lahir Allahu Akbar Masya Allah setiap hari ada saja yang bersyahadat Syekhuddin Ibrahim jangan terguncang ya Din kalau setiap hari ada yang bersyahadat seperti ini impianmu selama ini ya yang mengatakan bahwa tahun 2035 semua penduduk Indonesia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat silahkan keinginan itu dikubur dalam-dalam ya tinggalkan mimpi halumu lihatlah realita dan kenyataan yang ada setiap hari ada yang bersyahadat Masya Allah bertambah lagi saudari kita yakni Ibu Sri ya bersyahadat dituntun langsung oleh mantan pendeta yakni Ustadz Kainama semoga beliau ini istiqomah di dalam iman dan Islam semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam semakin kuat untuk belajar tentang agama Islam baik demikianlah teman-teman semoga video tersebut bisa bermanfaat apabila ada kritik dan saran silahkan tuliskan pada kolom komentar sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh